Oke, sekarang saya akan tanya kepada Mas Pangi Syarwi di sini, jadi siapa yang punggung merindukan bulan di sini? Siapa yang terlalu optimis memenangi Jawa Tengah? Tampaknya dua-dua mengklaim hal yang sama. Ya, ini kan sebetulnya adalah akan ada pembelajaran. Apakah betul Jokowi efek kuat di Jawa Tengah atau PDIP efek? Jadi menurut saya ini pertarungan kuncian antara personalisasi kandidat, yaitu Jokowi efeknya, dengan pertarungan partai EDI, ideologinya PDIP. Kalau kita iris kan PDIP itu punya platform, punya ideologi, punya programmatik. Nah, kemenangan di Jawa Tengah itu, Cak, dua kali pemilu di rematch 2014-2019, itu karena combine, mix antara Jokowi efek ditambah mesin partainya. Nah, itu membuat dua kali pemilu tidak bisa dikalahkan, kuat. Nah, sekarang antara Jokowi efek mau dipecah kongsi, aduk roba gitu, dengan mesin partai. Nah, inilah waktu yang paling tepat bagi PDIP, membuktikan partai EDI di Jawa Tengah itu, Cak, itu angkanya 13%. Jadi, angka-angka rata-rata skor di Indonesia, paling tinggi itu Jawa Tengah. Partai EDI, orang yang merasa dekat dengan partai, baik secara ideologis maupun secara psikologis. Artinya, bisa dia kader, simpatisan, atau anggota biasa. Efek Soekarnoisme? Nah, itulah yang kemudian ada istilah lucu, misalnya kalau dipenggal lehernya orang di Jawa Tengah, tertulis tiga hal. Ada Soekarno, ada PDIP, ada Megawatinya. Darahnya ya? Darahnya begitu. Jadi, itu yang kemudian challenge bagi Pak Jokowi, apakah ini bisa mengubah mazhab lama ini? Karena, misalnya, kalau dalam gubernur, pembilan gubernur, elektabilitas yang rendah seperti Mas Ganjar, atau dulu ada Bu Sri, atau yang lain-lain, itu tidak pernah ada sejarah, itu jagoan gubernur Jawa Tengah itu, meskipun elektabilitas rendah, tidak pernah ada istilah kalah. Siapapun yang diusung oleh PDIP selalu menang. Itu menandakan memang, secara data saya se-statistik, itu secara nasional. Alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden, 67% adalah center of kandidat. Jadi, alasan orang memilih calon presiden itu, dominan karena figur capres dan capresnya. Itu secara nasional, angka-angkanya rata-rata. Tapi, faktanya, di Jawa Tengah, itu justru berbeda. Alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden, justru partai pengusung menjadi pertimbangan angkanya 30%. Berarti ini berdasar dong, Mas Pangi, mengenai survei bahwa Ganjar, Mafud bisa merauh 50,8% di Jawa Tengah dan juga DIE. Karena kekuatan tadi. Ya, survei saya di Agus kemarin, Jawa Tengah itu Ganjar 53%, kemudian Prabowo 24%, Anies 15%. Itu di Agus kemarin, tiga calon presiden, ini Jawa Tengah ya, ini Jawa Tengah. Nah, konteks ini, Cak, makanya tadi, apakah betul orang di Jawa Tengah itu memilih calon presiden dan wakil presiden, prevensinya adalah partai pengusung? Atau, orang memilih di Jawa Tengah itu adalah personalisasi kandidatnya? Figure center of kandidat capresnya? Profil tokonya. Nah, ini yang di challenge. Nah, bagi Ibu Mega, ini waktu membuktikan pembelajaran untuk Pak Jokowi bahwa Jokowi efek tidak ada pengaruh Jawa Tengah. Tetap ada mesin partai, tetap partai edik kuat. Dan jangan lupa yang kedua, Cak, begini. Jumlah suara yang dikumpulkan seluruh partai pengusung dengan jumlah yang dikumpulkan suara pribadi personal calon presiden, itu masih besar jumlah suara yang dikumpulkan pribadi calon presiden dibandingkan seluruh partai pengusung. Kalau dijumlahkan totalis suaranya. Artinya memang, total efek dari center of kandidat atau figure capres masih besar. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Pak Wihadi, karena tadi sedikit terganggu komunikasi saya dengan Pak Wihadi, ini mudah-mudahan komunikasi saya bisa lancar ya. Pak Wihadi, bolehlah dijawab sekaligus juga dijahit dengan apa yang dikatakan Mas Pangi. Orang Jawa Tengah itu kalau dilihat darahnya, ada Soekarno, ada Megawati. Kok optimis sekali Gerindra mau menang mutlak di sana? Ya, jadi kembali saya katakan bahwa sekarang ini Jawa Tengah angka 50% pemilih muda, pemilih milenial dan jenis-jenis. Nah, saya kira dalam hal ini perlu diperjudikan juga, milenial dan jenis-jenis itu apakah nanti bersama dengan darahnya yang seperti yang sudah tua. Jadi karena bagaimanapun sekarang, anak-anak muda ini mempunyai pemikiran yang lain dan mempunyai ijolah yang lain, dan saya kira hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang perlu diperjudikan dalam jenis-jenis itu empat. Jadi saya kira dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa bagaimanapun juga, Pak Pak Wihadi pada saat pemilihan itu 20% dan ada mudah daripada partai penghitung. Kemudian juga kata-kata kita melihat ada itu daripada maksudan, dan ingat dikurungkan oleh orang yang pemilihan. Nah, perlu diingat bahwa pada saat pilih milikada, Ganjar itu hampir-hampir saja salah dengan jauh daripada kita, Pak Pak Wihadi pada masyarakat dengan Ibu Ida. Saya kira itu sudah diperlukan bahwa bagaimana Ganjar di Jawa Tengah itu apakah kita mempunyai kekuatan daripada kekuatan suara yang memang cukup baik. Nah, saya kira hal itu sudah sebut menjadi barumai perspektif semuanya. Jadi saya kira dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi kemungkinan 2024, itu karena ada pemilik pemilik muda, dan juga kemudian juga di sini ada perkeceran yang kita melihat bahwa bagaimana pemilik muda itu memandang di presi. Jadi saya kira impresi ini lebih kepada masyarakat sekur, dan kita juga padar bahwa itulah yang kita memang dorong bahwa bagaimana masyarakat yang bisa menjadi pemilik bangsa ke depannya. Pak Wihadi, berarti itu artinya, itu tandanya kenapa akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu, ini Gibran diturunkan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah? Nah, karena ingin merebut suara itu lewat dari Gibran, kita tahu bahwa relasinya dengan Pak Jokowi seperti itu? Ya, kita tidak bisa pikirin, memang Mas Gibran adalah berasal dari Solo dan Mali Kota Solo, dan populer di Jawa Tengah dari Solo, dan jangan lupa juga bahwa kepala-kepala berah dari Partai Pengusung kita ke Kualiti Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar, itu banyak juga pemilik-pemilik Golkar yang ada di Jawa Tengah. Dan saya kira kita tahu bahwa pada saat keempat baru, itu kita melihat bahwa Golkar juga cukup kuat di Jawa Tengah. Dan memang kita tahu, kita bahwa yang namanya pada saat itu, Golkar masih mendominasi, dan saya kira itu masih belum juga hilang, apa yang menjadi kekuatan Golkar di Jawa Tengah. Jadi, saya kira ini adalah kotakan modal-modal kita, dan saya kira kita semuanya ada tiga capet. Dan kita berada di sini, kita juga berada di sini, ada potensi, daripada pasangan anus, emin juga, dan kita mungkin akan berkesuara dari itu. Jadi, saya kira kalau kita berada di tiga, kemungkinan kita tidak berada di keunggulan itu, kita dapat memenangkan tak berapa wujud. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, bahwa kita tidak bisa muluk-muluk melihat ini dari faktor historis, sukarnodisme, PNI Cikal Bakal, PDIP di Jawa Tengah, tapi juga ada faktor lain, Jokowi Efek. Tampaknya menurunkan Puan sebagai jurkamnya di Jawa Tengah, jangan-jangan tidak efektif ini. Ya, tidak bermaksud juga menjadi Jumawa, tapi tetap kerja mesin partai dan konsolidasi yang terus-menerus dilakukan teman-teman di Jawa Tengah. Dan saya kira orang masyarakat di Jawa Tengah juga bisa memilah gitu, antara kader dan kemudian ya mereka yang meninggalkan partai dengan cara yang begitu saja gitu. Artinya apa yang pernah terjadi juga misalnya dengan Ibu Rustri Ningsi waktu itu gitu. Kemudian ketika peralian dari Mas Ganjar, lukungan ke Mas Ganjar sebelumnya ke Pak Bibit gitu. Jadi memang, ya memang Jawa Tengah ini punya case yang unik buat PDI Perjuangan, karena ya itu tadi gitu. Tapi juga tidak berarti bahwa dengan demikian teman-teman ini kemudian merasa bahwa sudah menang tanpa harus bekerja. Tapi yang saya tahu dan teman-teman di Jawa Tengah itu sangat militan gitu. Dan mereka paham akan disiplin dan bagaimana komando dari partai untuk memenangkan Mas Ganjar. Oke, baik. Sekarang mungkin saya ingin kembali mengecek kepada Pak Wihadi. Pak Wihadi, bisa saya cek lagi komunikasi dengan Pak Wihadi karena tadi sedikit terganggu ya. Lantas Pak Wihadi, selain menerjunkan Gibran untuk meraih suara di Jawa Tengah, lantas ada strategi apa saja? Karena kita tahu bahwa kalau soal turun-turun ke wilayah, ke basis suara atau ke daerah di Jawa Tengah, Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Ya, saya kira semuanya kita bekerja keras di daerah Jawa Tengah. Saya kira ini adalah jadi daerah yang kita katakan betul-betul antara Ganjar dan Pak Bapak Bopo di Jawa Tengah. Jadi ini memang dua, inilah yang mempunyai penyelesi untuk pertarungan Jawa Tengah. Memang berbeda dengan Jawa Tengah. Saya kira Mas Yudhan dalam hal ini tentunya juga mempunyai selama generasi muda yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, nah itu seperti hal yang memang harus dilakukan. Karena Jawa Tengah adalah merupakan basis. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Yudhan juga sedikit. Ya, saya kira ini kita semuanya bekerja dan semua daripada sisi-sisi partai kami sudah bekerja. Perlawan-perlawan kami sudah mulai bekerja. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa memberikan satu hasil yang maksimal. Baik, ya ditahan dulu Pak Wihadi nanti saya akan tanya juga kepada Mas Pangi yang bisa memenangi suatu wilayah memang tidak hanya dari elit partainya. Kepala daerah ini juga memegang peranan penting. Kita tahu ada belasan kepala daerah dari partai PDIP di Jawa Tengah. Tapi banyak yang juga sudah PJ ini. Apakah mempengaruhi? Sesaat lagi.